Halo sahabat Kompas TV, jumpa lagi bersama saya Reni Marti Kasari dan sudah waktunya kita untuk meng-update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini 3 Mei 2021. Simak videonya sampai akhir dan jangan lupa ya untuk subscribe Youtube channel Kompas TV. Kita ke berita yang pertama, sahabat Kompas TV, polisi menangkap seorang wanita pengirim sate bersianida yang salah sasaran ke anak ojek online. Polisi menyebut motif wanita ini mengirimkan sate beracun tersebut karena sakit hati. Polisi menangkap pelaku bernama Nani Apriliani Mubjaman yang mengirimkan sate mengandung sianida lewat seorang ojek kepada target berinisial T. Namun karena keluarga T menolak paket sate tersebut, sang ojek membawa dan memberikan sate itu kepada anaknya. Usai menyantap sate tersebut, anak ojek online ini meninggal dunia. Polisi menyebut pelaku telah merencanakan perbuatannya. Pelaku disebut menaburkan kalium sianida pada sate tersebut untuk diberikan kepada T. Motif pelaku adalah sakit hati karena tidak dinikahi T. T justru menikahi wanita lain. Atas pembuatannya ini pelaku terancam hukuman mati. Kita ke berita selanjutnya, sahabat Kompas TV, pengadilan negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang pelanggaran protokol kesehatan dengan terdakwa Rizik Syihab dan enam orang lainnya. Dalam persidangan, Rizik Syihab mengaku telah melanggar protokol kesehatan dan meminta maaf. Dalam persidangan, enam orang terdakwa kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Rizik Syihab yang hadir sebagai saksi mengakui adanya pelanggaran protokol kesehatan akibat kerumunan yang terjadi. Untuk itu, Rizik pun meminta maaf kepada Pemprov DKI Jakarta. Namun, Rizik menolak jika acara tersebut sengaja melanggar protokol kesehatan. Itu karena melihat ada pelanggaran protokol kesehatan, kami mengakui ada kemungan dan terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Tapi kami yakin, panitia di luar kesengajaan mereka, mereka tidak punya niat untuk melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Kalau mereka punya niat untuk melakukan pelanggaran protokol kesehatan, saya yang pertama kali akan marah kepada mereka. Walaupun itu pun saya juga marah. Saya marah besar kepada panitia. Kenapa ini terjadi pelanggaran protokol kesehatan akibat ini? Dan ternyata betul, besok paginya kami mendapatkan surat dari Pemprov DKI dan kena denda 50 juta rupiah. Jadi kami terima denda itu, karena memang kami mengakui pelanggaran protokol kesehatan itu memang terjadi. Kami tidak pernah mengingkari. Bahkan enggak sampai di situ, saya buat rekaman, yaitu rekaman video. Kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Jakarta. Dan enggak sampai di situ, kami batalkan semua acara. Tadinya saya diminta untuk keliling ke Indonesia. Kami cabang-cabang efek. Kita ke berita yang terakhir. Sahabat Lumpas TV, pemerintah kembali mengumumkan bahwa kasus corona mutasi India Afrika dan Inggris ditemukan di Indonesia. Untuk itu, masyarakat diminta lebih waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyampaikan saat ini dua kasus COVID-19 mutasi India ditemukan di Jakarta. Satu kasus COVID-19 mutasi Afrika Selatan ditemukan di Bali. Dan 13 kasus COVID-19 mutasi Inggris ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia. Menteri Kesehatan menyebut kasus COVID-19 yang bermutasi ini lebih berbahaya karena memiliki tingkat penularan tinggi. Untuk itu, masyarakat diminta untuk lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal yang kedua yang juga menjadi kewajiban kita untuk hati-hati, tadi juga sudah dilaporkan ke Bapak Presiden. Karena sudah ada mutasi baru yang masuk, yaitu mutasi dari India. Ada dua insiden yang sudah kita lihat, dua-duanya di Jakarta. Dan satu insiden untuk mutasi dari Afrika Selatan yang masuk, itu yang ada di Bali. Jadi, selain mutasi yang dari Inggris, yang sekarang sudah ada 13 insiden, sudah ada dua mutasi dari India masuk, dan satu mutasi dari Afrika Selatan. Mutasi-mutasi ini yang masuk sebagai kategori variant of concern, atau mutasi-mutasi yang memang sangat diperhatikan oleh WHO, karena penularannya relatif lebih tinggi, ini harus kita jaga. Mumpung masih sedikit, karena mereka pasti akan segera menyebar, karena penularannya relatif lebih tinggi dibandingkan yang lain. Adalah tugas kita bersama untuk segera melakukan isolasi untuk yang terkena, disiplin melakukan testing, tracing untuk kotak erat dari daerah sekitarnya. Dan juga teman-teman yang paling penting sekali lagi, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Apapun virusnya, apapun mutasinya, kalau kita disiplin protokol kesehatannya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, insya Allah harusnya penularan tidak terjadi. Itu sebabnya kenapa saya akan terus menerus menginginkan bahwa disiplin protokol kesehatan itu harus dijalankan oleh kita semua, dimanapun kita berada. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi top 3 news hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan juga subscribe YouTube channel Kompas TV. Kalau sudah, nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update terkini dari YouTube Kompas TV. Saya Reni Mardika Sari pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan share dan subscribe channel Kompas TV.